Bakterinya yang ada di E4 itu kan kebanyakan butuh udara Itu butuh aerob Aerob itu berarti yang bagian bawah itu biasanya nggak mendapat oksigen Ketika kita biarkan saja Biasanya bagian bawahnya itu fermentasinya lama Biar bagus hasilnya maksimal 3 hari diaduk Usahakan gunakan pupuk kandang kambing Jangan ayam Sebenarnya ayam itu nitrogennya besar Apalagi ayam yang itu ayam petelur yang tidak ada skamnya Yang otomatis kemungkinan dia kena jamur lebih sedikit Tapi kalau untuk ayam itu nutrisinya cepat habis Sedangkan harapannya kita ini nanti sampai 1 tahun Nutrisi masih ada karena tanaman buah Kalau ayam 2 bulan 3 bulan sudah habis Sudah tinggal ampas Dan ini nggak langsung dimakan oleh pohon Nanti masih mungkin 3 bulan Dan 6 bulan baru pohon makan hara dari kotoran ini Kemarin itu kan rencana mau tak belikan dream yang 100 liter mas Cuma kalau dream yang 100 liter Tak pikir-pikir bingung bawahnya ke sana kemarinnya Akhirnya tak boleh ingin tanaman ini banyak ada 15 Nanti kita isi dulu pokoknya Pak nyungin itu diisi air itu biasa mau nanti Full Full Ini sekitar 15 liter Ini kita gunakan galon Karena posisinya irigasi belum terpasang Sudah ada koncep tapi belum terpasang Jadi kita ambil air yang sudah ada Yang ada itu di aliran sungai Yang ini cukup di tengah-tengah mungkin ya Agak tengah-tengah Ini nanti kita bawa ke sana dan kebun bagian sana Nanti untuk pembuatannya langsung kita campur di sini Seperti biasa Jadi karena konsepnya mas Agus Ini sama dengan kebun yang pernah kami contohkan Yaitu fermentasinya di lahan Memang tidak akan cepat terjadinya Dan tidak akan Apa namanya Sekitar 2 minggu itu belum jadi Karena memang nanti agak lama Penanamannya pun tidak segera Jadi ada waktu Periode di mana Biar pupuk itu terfermentasi Sebenarnya tanpa E4 ini pun bisa Cuman agak lebih Cepat sedikit Nanti tetap kita kasih E4 Tetes tebu Sama kapur dolomit Di dalam lubang yang sudah dikasih pupuk kandang Ini Pun sudah cukup Ini sekitar 15 liter Ini sekitar 15 liter Kita kasih perbandingan 1 banding 1 banding 100 Ini takaran nanti Untuk ketika Adonan sudah jadi Jadi ini ketika di lubang tanam Untuk yang ini Takaran untuk Tetes tebu Sama E4 Kita gunakan 1 banding 100 Jadi ini karena Airnya 15 liter Ini 150 mili Jadi sampai sini Ini untuk tetes tebunya 150 mili Kita masukkan Dikurangi yang sedikit pak Nanti untuk Ngocak ini Nanti Ngasih air lagi Yang Mas nyaman tolong Setunggalnya mas Amit Biar enak Nanti karena ini Tetes tebu Itu kekentalannya Beda dengan yang E4 Jadi E4 Pakai wadah yang lain aja Ini bagusnya Dikocok dulu pak Jadi sebelum Dianu Kocok dulu Nanti ketika Mau beli E4 Lagi Dilihat Kada luarsanya Kalau Kelewat Biasanya Bakterinya Sudah pada mati Atau Sudah berkurang Ini juga 150 Mili Ini 150 Mili Ini ya pak Kelihatan Kita masukkan Kalau ini Bisa langsung Bersih Kalau yang ini Biasanya kita harus Kecai Ini kayak Gula Jawa Yang dilelehkan Sudah sekalian kita Penuhkan Jadi nanti mungkin ada Yang Bagian Buat Ini Cairannya Disini Karena nanti kan ada 15 Apa namanya 15 Galon Jadi bisa Buat dulu Disini Tapi kalau bisa Jangan Buat Dalam jangka Waktu lama Maksudnya Buatnya sekarang Dipakainya besok Jangan Kalau bisa Buatnya sekarang Ya dipakainya Langsung Langsung Dipakai Jadi kita Kocek dulu Nanti kita Bawa ke lubang Tanam Nah kalau ini kan Enak Bawanya Satu Bisa Kalau mau Dua Berarti pakai Angkong Kalau Lebih dari Dua Ini ditutup Dulu Nanti kita Kita Praktikan Yang di lubang Tanam Sementara Kalau untuk Pembuatan ininya Mudah kan Gitu aja Udah cukup Mau ini dulu Atau ini dulu Itu sama aja Takarannya Yang penting Satu bandeng Seratus Gitu aja Dan yang dimasukkan Kalau bisa Air yang bening Jangan Kalau yang Buda Ini Buda Jangan Dimasukkan Ini biar Kita harus Disini saja Ini memang Keperluannya Untuk Bagian Ini Yang kita Bawa ke Lubang tanam Begitu Nanti kita Lanjut ke Lubang tanam Jadi Kemarin kan PH nya Udah diukur Pas awal Itu udah 6 Jadi udah Cukup bagus Ada 6,2 Bahkan Nah ini Jadi kemarin Kesimpulannya Kita sarankan Satu lubangnya Cukup 6 kilo 6 kilo Kapur dolomit Ini Kemasan 12 kilo Jadi nanti Satu Ini untuk Dua Ini kalau Saat ini Ini kan Tujuannya Untuk Fermentasi Pupuk Bisa digunakan Seper empatnya Jadi 3 kilo Saja yang digunakan Cuman Kalau nanti Bingung Ini jadi Empat Nanti takutnya Enggak rata Separuh Enggak apa-apa Tapi nanti Ketika mau Tanam Itu Ngaduknya Sama Sama pupuknya Kan dolomitnya Ada di bawah Semua Nanti Kita praktekkan Setengah Aja Ini kita Masukkan Dulu Amit Kita taburkan Rata Pun Kita Cangkul Aduk dulu Pak Tanahnya Diikutkan Tidak apa-apa Bukan tanah yang atas Tapi tanah yang bagian dalam Biar fermentasinya Lebih Udah Kalau pupuknya kering Mudah Nanti agak susah Ketika yang basah-basah Jadi kalau membuat ini Enaknya siang hari Enggak apa-apa Atau Udah sore sebelum hujan Kita buat seperti ini Kalau Masih basah itu Geblek-geblek Biasanya Enggak tercampur rata Enggak bisa rata Oke Udah Dan Ini takaran Yang kita siapkan Dua liter Dua liter Kita tuang Kita tuang Lebih dikit Tidak apa-apa Karena Ini kan 15 liter Kemungkinan nanti Jadi Tujuh lubang Tujuh lubang Lebih enak Sebenarnya Pake gembor Yang Yang itu Tapi kalau misalnya Enggak ada Langsung gini aja Kalau Bapak ada gembor Pake gembor Kita aduk lagi Amit Kalau Pake gembor Nanti bisa rata Udah Cukup Seperti ini aja Kalau mau ditutup Boleh Enggak juga Enggak apa-apa Karena memang kita Tujuannya Fermentasinya Biar alam saja Jadi biar Terbuka Enggak masalah Kalau misal Mau ditutup Daun pisang Atau plastik Lebih bagus Tapi misal Enggak Enggak masalah Nanti kok Basah Enggak masalah Karena memang kita Pembuatannya Di Lahan Nah nanti sebelum Dua minggu Sebelum penanaman Ini Tanah yang ini Dimasukkan Di aduk lagi Itu dua minggu Sebelum penanaman Baru nanti Setelah dua minggu Ini kan sudah Sudah Tertutup Kita buat Tempatnya Untuk satu ukuran Satu polybag Dikasih Nanti kita siapkan Ultradap Jadi Kapur Apa Pupuk Yang P nya tinggi Nanti kita taburkan Satu sendok saja Dan kemudian Nanti Ditaruh Dikasih tanah Tipis-tipis Baru bibinya Di Nah nanti Untuk video itu Nanti kita Contohkan Satu-sat penanaman Ini yang belum Ada yang lupa Yaitu furadan Furadan kita berikan Ini Insektisida Sistemik Pemberian furadan Ini Aman ketika Saat penanaman Jangan sekali-kali Memberikan furadan Saat Pohon berbuah Karena racunnya Bisa sampai ke dalam Buah Ketika dikonsumsi Manusia Bisa keracunan Nah ini cukup Satu sendok Ini takarannya Kira-kira 20 gram Kita taburkan saja Dicampur boleh Tidak masalah Karena ini nanti Ketika Mereseptorkan air Hujan Turun Ini nanti Sistemnya Melebur Mencair Dan Masuk ke pori-pori Rayap Insya Allah Nanti juga Akan berkurang Dengan ini Moten mawon Sudah dibiarkan Nanti setiap Pohon seperti itu Jadi nanti Sisanya Kapur dolom Pinjang separuh Yang 6 kilo Digunakan untuk Lubang yang satunya Moten Ada pertanyaan kira-kira Fungsi dari furadan Buat itu ya Serangga Insek Jadi Insek yang ada di dalam Lubang itu Kira-kira Tidak terlalu banyak Pasti ada itu pasti Tapi tidak terlalu banyak Yang hanya Tidak mengganggu Pertumbuhan pohon Setelah ini Diapain Beberapa hari sekali Paling bagus Karena memang Ini sistemnya Dia butuh udara Bakterinya Yang ada di E4 Itu kan Kebanyakan Butuh udara Itu butuh Aerob Aerob itu berarti Yang bagian bawah Itu biasanya Tidak mendapat Oksigen Ketika kita Biarkan saja Biasanya bagian bawahnya Itu fermentasinya lama Biar bagus Hasilnya Maksimal Tiga hari Diaduk Diaduk Tiga hari Ngaduknya juga Jangan Mungkin bayangannya Wah nanti kok Semua gini luasnya Berapa lama Ngaduknya simple saja Tinggal dibalik yang bawah Di atas gitu saja Paling tiga kali Cangkulan sudah Udah campur Karena Dia hanya memberikan Rongga oksigen Di bagian bawahnya Itu saja Dan itu Dilakukan Tiga hari sekali Selama Bagusnya Dua minggu Satu minggu Tidak masalah Berarti Kalau satu minggu Dua kali aplikasi Kalau dua minggu Itu enam kali aplikasi Ngotor Gitu Dan insya Allah Nanti setelah ini Tanah yang Kira-kiranya Tadi Haranya sedikit Bisa lebih banyak Dan ini Tidak langsung Dimakan oleh pohon Nanti Nanti masih Mungkin Tiga bulan Lang bulan Baru pohon Makan Hara Dari Ini kotoran Ini Itu saja Dan catatan Memang Kemarin Caran dari kami Dan Pak Aku Juga menyanggupi Usahakan Gunakan pupuk kandang Kambing Jangan ayam Sebenarnya Ayam itu Nitrogenya besar Apalagi Ayam yang itu Ayam Apa namanya Petelur Yang tidak ada Skamnya Yang otomatis Kemungkinan dia Kena jamur Lebih sedikit Tapi Kalau untuk ayam Itu Nutrisinya Cepat habis Sedangkan Harapannya kita Ini nanti Sampai Satu tahun Nutrisi masih ada Karena tanaman buah Kalau ayam Dua bulan Tiga bulan Sudah habis Sudah Tinggal ampas Jadi gunakan saja Pupuk kandang Yang Kambing Kalau sapi Bagaimana Sapi sebenarnya Juga tidak masalah Hampir sama Lamanya dengan kambing Cuma kalau sapi itu Karena dia makanya Berserta bonggol-bonggolnya Serat-seratnya itu banyak Nah itu malah ketika Belum terfermentasi sempurna Itu jadi masalah Kalau Sapi itu Jadi cukup kambing Apalagi kambing Yang makannya rumput Lebih bagus Itu Mungkin Dari kami Terakhir penanaman Yang pernah kami sampaikan juga Dan alhamdulillah Diterapkan di kebunnya Pak Gus Dan optimis kami Nanti kebunnya Insya Allah Bagus Itu saja ya Pak ya Sekian dari kami Jika menurut Anda Video kami bermanfaat Silakan Quick like Jika menurut Anda Video kami kurang Bermanfaat Silakan dislike Jangan lupa Subscribe dan tulis Komentar Anda Di bawah ini Dan sekian Ini bibit buahku Mana bibit buahmu Terima kasih banyak Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like